Seorang ibu muda di kawasan Rawasari, kota Jambi berinisial NT 25 tahun dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap 11 anak di bawah umur Kini NTT ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jambi Adapun modus pelaku mencapuli belasan anak tersebut dengan buka rental PS di rumahnya Kejadian ini dibenarkan oleh ketua RT setempat bernama Hilmi Pelaku disebutnya diringkus polisi di kediaman orang tuanya di daerah penyengat rendah Kesebelas korban ada yang masih berusia 8 tahun hingga 15 tahun yang terdiri dari 9 laki-laki dan 2 perempuan Hilmi menunturkan bahwa sebenarnya warga sudah mulai mencurigai aktivitas yang ada di kediaman pelaku Pasalnya warga melihat anak-anak sering keluar masuk kamar Hilmi menunturkan awalnya NT akan melaporkan anak-anak ke polisi karena akan memperkosanya Namun ada kejanggalan hingga pihaknya mengumpulkan anak-anak tersebut untuk dimintai keterangan Salah satu anak mengaku dibawa ke kamar oleh pelaku dan dipaksa memegang bagian tubuh ibu muda berusia 25 tahun itu Para saksi mengatakan bahwa mereka dibawa pelaku ke kamar dan akan diperkosa RV salah satu saksi mengatakan NT sempat memaksanya untuk menonton adegan dewasa di ponsel milik tersangka E satu di antara orang tua korban mengatakan pelaku dan korban tinggal di satu kawasan yang sama Di kediamannya pelaku memiliki game rental playstation Saat para korban sedang asik bermain playstation pelaku menutup rumahnya Dan memaksa para korban menuruti hasratnya Iroh tulisnya NT kera memaksa para korban anak laki-laki agar menyentuh bagian intim tubuhnya E menjelaskan aksi tersebut dilakukan NT tanpa sepengetahuan sang suami Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah orang tua para korban melaporkan ke Mapolda Jambi pada Jumat 3 Februari Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share